salah satu penjelasan Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ayyuhal Walad kata Imam Al-Ghazali ketahuilah bahwasannya penyakit bodoh itu ada empat jenis jadi dari empat itu kata Imam Al-Ghazali hanya satu itu yang bisa diselesaikan yang tiga itu tidak bisa diselesaikan apa kata beliau yang tidak bisa diselesaikan yang pertama itu adalah orang yang pertanyaan dan penentangannya muncul dari sifat hasad atau dengki dan marah orang kalau tidak tipenya begini setiap engkau jawab dengan jawaban terbaik dan paling fasih paling wawih paling jelas maka jawaban yang seperti itu tidaklah menambah kepada orang tersebut kecuali menambah kemarahan dia adawatan menambah permusuhan dan menambah rasa dengki maka jalan kalau menghadapi begini janganlah kita menyembuhkan diri untuk menjawab orang-orang seperti itu jadi lihatlah jadi lihatlah tanda-tandanya ketika kita jelasin sebetulnya sudah jelas semalah lari ke poin yang lain di poin lain jelas lari lagi ke poin lain gak pernah selesai maka orang seperti itu kata Imam Al-Ghazani jalannya adalah tidak usah ditanggapin semakin kita menjelaskan dengan sangat jelas semakin lari dia semakin marah dia kemudian beliau mengatakan setiap permusuhan itu bisa diharap untuk dihilangkan permusuhan itu kecuali permusuhan yang memusuhi engkau itu orang dilandasi oleh sifat hasad hasad itu tidak ingin melihat orang itu baik mendapat nikmat Allah gak ingin inginnya dia yang dapat kalau dia tidak dapat orang lain bagaimana caranya supaya sama-sama gak dapat orang lain senang kita susah orang lain susah kita senang hasad ini jenis pertama ini kalau kita ikuti terus kita jawab terus diskusi terus walaupun kita ini bisa jelaskan dengan baik tapi justru menambah orang tersebut lari bahkan mungkin menyerang sisi-sisi yang tidak tidak kita diskusikan temanya jadi ke yang lain-lain dan masalahnya ini bisa menular ke diri kita kita akhirnya juga ikut marah dan ketika kita marah muncul juga kebencian itu merusak diri kita sudah lah juga orang lain juga tidak mendapatkan faedah dari apa yang kita lakukan jadi caranya dia diam latak jauhi sebabnya salah satu sebabnya adalah melayani diskusi dengan orang seperti itu kemudian yang kedua kata Imam Al-Ghazali antaku na'illatuhu minal hamakoh penyakit jahilnya itu bersumber dari hamakoh yakni idiot ini juga tidak bisa diselesaikan kalau memang tidak sebetulnya maksudnya mungkin baik tetapi memang tidak mampu dijelasin juga tidak paham maka caranya juga tidak usah dijelasin tidak usah diladenin Imam Al-Ghazali mengutip perkataan Isa aku ini bisa menghidupkan orang mati antas izin Allah tetapi aku tidak bisa menyelesaikan orang idiot ahmak jadi kalau memang idiot di dalam fikir pun kan tidak boleh mengelola hartanya sendiri tasoruf miliknya itu harus diwakili oleh wasi atau walinya ini kalau kita berurusan dengan begitu kita ladenin kita kayaknya lebih lebih idiot dari orang idiot teman ladenin ini orang gila orang gila berbantah-bantahan kita layanin apa enggak kita yang lebih gila dari itu kemudian yang ketiga orangnya orangnya sebetulnya minta penjelasan tetapi dia itu balid balid itu bodoh tapi enggak sampai idiot tidak gak tahu fakta kata Imam Al-Ghazali kalau yang bagil istighol dijawab aydan maka hendaklah tidak menyebutkan diri dengan menjawabnya juga diterangkan kadada sanggup untuk memahami karena apa informasi sebelumnya enggak sampai anak SD kelas 1 misalnya tanya matematika tentang limit tentang diferensial tentang integral menambah mengurang aja enggak bisa maka tidak bisa dijelasin nah poin keempat yang bisa bisa didiskusikan itu adalah kalau dia itu pertama memang ayyaku namus tarsidan dia minta penjelasan akilan dia berakal fahman dia faham layakunu maghlu bal hasad dia tidak didominasi oleh penyakit hasad wal ghodob dan kemarahan wahub bis syahwat dia cenderung kepada syahwat wal jah kedudukan wal mal dan harta jadi orangnya normal IQ-nya normal kemudian tidak sedang marah tidak ada hasad tidak sedang cari makan karena memang ada orang yang tugasnya memang seperti itu dalam diskusi itu memang sudah punya target pokoknya orang harus kelihatan salah kenapa? karena dia dibayar begitu nah kalau begitu tidak usah kita ladenin selamat menikmati